Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the Yo Art Channel Kembali lagi bersama aku ya Semoga kalian tidak bosan ya Di channel Yo Art tentunya pada kesempatan kali ini Aku bakalan tunjukin kepada kalian Kondisi yang paling up to date dan berkini Dari si Bitsi guys Mungkin kebanyakan dari kalian udah pada kepo Dan pengen tau ya kondisi dia sekarang seperti apa Dan rencananya selain aku menunjukin kondisinya juga Aku bakal memisahkan dia gitu ya guys Dari si Zuko Kenapa sih perlu dipisahin ya guys ya Soalnya sugar glider betina itu Kalau misalkan dia dipisahin itu Dia bisa lebih baik gitu ya Merawat anaknya Jadi tidak ada yang namanya Apa sih namanya Distraksi Gak ada gangguan gitu ya Jadi dia bisa lebih fokus Merawat anaknya Menyusui dan juga membuat Anaknya ini bisa lebih cepat dewasa gitu ya guys ya Jadi dia ini bisa lebih baik gitu Dan selain itu juga Aku bakal coba untuk Melepaskan salah seekor Joy dari hidupnya gitu ya guys ya Tujuannya biar dia bisa cepat mandiri Dan kita masukin kepada Geng Joy yang lain gitu ya Jadi perusahaan kali ini Kita bakal memisah-misahkan yang sebelumnya Bersatu gitu ya guys ya Jadi ya tanpa terbaik cincong ya guys ya Jadi langsung kita let's go-ken saja Oke let's go Oke guys ya Jadi sebelumnya mungkin kita bakal coba Pindahin Joynya dulu ya guys ya Jadi kita bakal pindahin Joy yang ada disini tuh kesini ya Ke golongan-golongan yang lain ya Tapi mungkin kita pindahin dulu keluar ya Biar kalian bisa lebih jelas Memantau ya Jadi mereka ini sudah cukup lama bersama ya Dan nanti aku bakal coba Pindahin dia tuh kesini ya Jadi dia punya banyak teman gitu Dan dia bisa tidak Merasa asing Jadi dia tidak manja gitu Sama induknya ya Aku ambil dulu betina Eh betina Joynya ya Ini yang ada disini nih Soalnya dia itu udah Udah mau satu setengah bulan guys Jadi dia itu udah Sangat-sangat layak untuk Dipisah gitu ya Dari induknya ya guys ya Oke Aduh-aduh-aduh Ini kita sekalian nanti mau Bersihin kandangnya gitu ya guys ya Oke Oke guys Ini dia ya Yang mau kita pindahin nih Joynya Tuh Dia ini umurnya udah Satu bulan Lebih beberapa Hari ya Jadi dia ini udah cocok untuk Dipisah dari induknya Dan by the way Dia ini udah bisa makan sendiri juga Jadi udah sangat layak Dan cocok Untuk kita pisahin Dari induknya gitu ya guys Oke kita coba Ambil dulu ya Soalnya Kalau misalkan ESG itu Kelamaan disatuin sama emaknya Dia tuh ntar krebinya Nggak ilang-ilang guys Ibaratnya Jadi anak yang cengeng gitu lah Jadi sangat-sangat Bergantung gitu Sama emaknya Jadi kita harus Ambil dia ya guys ya Sini kamu Sini kamu Eh kamu Sini dong Eh sini 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 Nah Nice Nah Ini guys Kita udah ambil ya Dan Saat kita mau nyatuin Anak-anak ESG juga ya Kadang ada ESG-ESG Yang dia tuh krebing dulu ya Jadi kita coba pelan-pelan deh Dari atas sini Dia bakal Ribut gak Hmm Kayaknya dia bakal Diterima dengan baik ya Dengan Calon teman-temannya Di bawah Nih Dia ini Jenisnya Mosaic ya guys Dia ini betina Tepatnya Mosaic Head Criamino ya guys Tuh Oke Kita coba Masukin aja Kali ya Kita buka Kandangnya Kita suruh ketemu Langsung Apa yang akan dilakukan Oleh si ESG-ESG yang bergelantungan itu Hei Kamu ngapain Nah Coba kita taruh Kita liat Apa yang mereka lakukan Soalnya Dia ini kayaknya Anteng ya Dia ini karakternya bagus ya Jadi dia gak Bar-bar nih Nih ngapain kamu kok Malah ke tangan Nih Nih Kesini Tuh Tuh Kesana tuh Ayo Kesana Kesana Bukan ke tangan aku Sok Kesana Tuh Tapi dia belum sempet Interaksi ya Eh Ini malah kesana Sana Ih kok dia malah Diam di pojokan ya Guys ya Gak Gak coba berinteraksi Sebenernya diantara Boca-boca ini Yang paling bagus tuh Karakternya tuh Si paprika ya Sekarang dia ini Paling-paling anteng ya Tuh Ini mereka kok malah Kepoinnya ke tangan aku ya Aku coba ambil dulu ya Ini si Joy yang baru Hei Itu tuh Kok mereka malah Excitednya ke tangan ya Mungkin gara-gara aku Abis ngasih jangkrik Kalian ke mereka Jadi mereka kira Aku mau ngasih jangkrik lagi guys Ini emang Emang dua ini Yang paling barbar Dia ke jangkrik Paling ngerakus guys Kalo si paprika tuh Gak sebegitu rakus ya Dia ke jangkrik Agak-agak be aja gitu guys Eh ini kok Jadi kesini fokusnya Itu woy 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 Kesana woy Tuh tuh Liat guys Dia kiranya aku mau ngasih jangkrik guys Tuh tuh Woy bukan kesini Kesitu Aku mau tau kalian berantem gak Harusnya enggak sih ya Soalnya Dianya ini anteng sih Dianya baik Karakternya gak Enggak barbar ya Aku coba ambil dulu ya Sini-sini Bentar-bentar Sini Aku taro disini Tempat tidurnya langsung Tuh tidur bareng Coba deh Berantem gak Enggak sih harusnya Woy Tapi dijilatin dulu tuh Tuh Dia tuh kenalannya Biasanya gitu ya guys ya Liat nih SGSG Ampun masih pada disini Nongkrok Tuh Biasanya kayak gitu tuh Dia kenalannya tuh Apalagi yang bocah-bocah Biasanya dia Masih suka ngegantung gitu guys Kemaknya guys Tuh Tuh Ya ampun Ini liat guys Dia ini Kayaknya pengen banget Jangkrik ya Nanti aku kasih ya Malah naik lagi Ya udah gak apa-apa Ini Tuh guys Kalau gitu Biasanya Kita diemin dulu ya guys ya Soalnya Kadang itu tuh kenalan gitu loh Kaget si Joynya tuh kaget gitu guys Tuh Kamu kasi itu dulu nih Aku belum tau nih ya Respon ini nih Gimana nih dia Ketemu sama si bocah itu tuh Kan kita udah ketemu ya Liat Respon si paprika ya Fine-fine aja Bagus ya Kan gak tau nih yang ini Nah Udah kesana tuh Kita liat responnya Kita liat responnya Eh ampun Kamu ini Nah kita liat Apakah dia marah Atau dia biasa aja Atau dia baik Nah itu Gak apa-apa guys Itu dia krebing-krebing Standar SNI lah Masih biasa Kita liat Gimana responnya Ya Allah Ini satu lagi Guys liat guys Dia naik-naik Sini mau guys Nah kita suruh ketemu dia nih Itu tuh Kesana wey Wey kesana wey Wey kesana wey Sumpah nih kayaknya dia Ini dam banget Jankrik ya Nanti aku kasih Aku mau liat dulu Respon kamu Kedua gimana Kita udah liat Respon si yang Classic grey Dan white face Nah ini white face Kita liat responnya Kita liat Responnya Oh oke Mereka berteman ya guys Sejauh ini Overall oke banget ya Jadi sambil kita pantau Jadi kita Tutup aja ya Kanengnya ya Biar Biarkan mereka Bercengkrama ya guys ya Jadi nanti ini Simanya bisa Kita satuin lagi Soalnya Betina di rumah tuh Semuanya udah pada IP ya guys ya Jadi butuh Pasangan baru gitu ya guys ya Biar Eh sorry Makanya si betinnya Udah IP Jadi yang jantan tuh pada Nganggur gitu guys Pada nganggur Jadi ya Kasian gitu ya Mereka pada mau kawin Tapi gak ada betinanya Jadi dia udah bisa Dikawinin lagi gitu Beberapa waktu ke depan Oke setelah mereka aman Kita bakal langsung Ngambil si Bitsi ya guys Dan kita liat kondisinya Dan juga coba kita Pindahin ke kandang khusus Biar dia fokus untuk Ngerawat anaknya gitu ya Biar gak diganggu sama Zuko Oke kita ambil dulu Ini dia Nah ini dia nih Kita bawa dulu ya Oke kita bawa dulu guys Oke kita taruh sini Kandangnya Nah kita bakal coba Liat Kondisi terkini ya guys Dari si Bitsi ya guys Aku tuh tadi udah Sempet ngecek sih sebenernya ya Perutnya tuh udah Sangat-sangat besar gitu ya guys ya Gara-gara anaknya juga Kayaknya udah gede banget sih Ini kayaknya gak lama lagi Dia bakal Out of poach ya Cuman Untuk memastikan keamanannya Jadi aku pisahin guys Dan Aku bakal pindahin ke kandang yang ini ya Yang agak kecil ya Dan mungkin sebagian dari kalian Ada yang nanya gitu ya Kok kandangnya malah jadi kecil gitu Kasian kenapa gak yang sebesar ini gitu Nah kalau misalkan kandangnya sebesar ini Buat si induk betina satu ekor Bisa gak? Bisa Cuman nanti Anaknya tuh kalau misalkan jatuh tuh kececer disana Dia tidurnya disitu gitu Jadi gak keawasin gitu loh Jadi terbengkalai terus Meninggoy gitu kan ya Kasian gitu Jadi Makanya kita kasih kandang yang Segede gini tuh biar Anaknya tuh Kalaupun kececer Deket ya Dia gampang gitu Bisa ngerapin induknya lagi Kalau kejauhan gini tuh Biasanya Kita harus Rajin nyimak Harus teliti Biar kalau jauh Kita balikin lagi ke tempat tidurnya Jadi agak-agak repot lah Agak-agak sulit juga gitu Dia nya sendiri Ngontrol anaknya gitu Nah ini Zuko nya nih Hei Hei Zuko the fire Yang abis mukbang jangkrik Hei Kita coba keluarin ya Si Bitsi ya Wihihihiu Wihihiu Wuuu Bitsi the big size Wah ini anaknya udah gede sih Ini di kantong guys Kita coba suruh keluar dulu ya guys Dan Bitsi itu dia Kita harus pancing Pake jangkrik ya guys Kayaknya makannya Soalnya dia ini agak-agak Olo-olo gitu ya guys Bentar aku ambil jangkrik dulu Kita udah ngambil nih Jangkrik buat si Bitsi ya Si Bitsi kita udah ngambil jangkriknya nih Soalnya dia kayak Very-very excited ya Kalau temui jangkrik ya Jadi kita pancing-pancing dulu guys Biar dia ini mau keluarnya tuh Dengan ikhlas gitu ya guys Itu cara aku manggil SG sih Tapi dia tetep gak nyawa Bentar ya aku pegang Pake tangan yang sebelahnya Aku suruh dia keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu Nah Bitsi Ini sini Tuh 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 Wah 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 diambil sama Zuko juga nih Jangkriknya nih Nah ini guys ya Kondisinya guys Dia masih sehat walafiat Dan juga sangat-sangat Bugar ya guys ya Cuman ya badannya gak Gak begitu beda jauh sih ya Walaupun kita udah coba beberapa treatment ya guys ya Mohon maaf banget nih ya Kita gak bisa bikin dia kurus nih kayaknya nih Nih kalau kalian mau lihat Anak urutnya ya sekarang ya Aduh susah Tuh Wuh gede banget Tuh yang sebelah ini Ini tuh anak isinya guys ya Jadi kita bakal coba pisah ini dari Zuko ya Soalnya takutnya Zuko ini malah mengganggu Pertumbuhan si anaknya guys Nanti pas abis OOP Takutnya malah jadi di reject gitu Jadi kita pisahin aja ya Biar lebih aman nanti Anaknya si Bitsi ya Walaupun dia bapaknya ya Bapak kandung Tapi Kalau di SG sih Gak menjamin ya guys ya Sini Mau lagi gak kamu Yuk kita ambil dulu Sini yuk Tuh guys Badannya tuh bergelambir banget ya guys Tuh tuh Bergelambir banget ya Cuman emang sebenernya Kalau Aku sih ngerasa-rasanya Dia sebenernya udah agak kurusan ya Sebenernya Wah Udah keliatan dong tadi anaknya Kalian ngeliat gak sih dikit Cuplikan Cuplikan ngeliat gak sih Aku coba cuplikin Aduh Kalau Keliatan Tadi agak keliatan ya Anaknya dikit ya guys ya Tapi tetap kita bakal coba pisahin ya Dari Zuko The Fire Biar Anaknya ini terjamin ya Kesehatannya Dan keamanannya Oke Ini aku udah siapin Kanannya disebelah kiri Aku nih Nih ya Yuk sini yuk Kita pindah dulu yuk Nanti Takutnya Zuko Malah ini Ngeganggu anak kamu Soalnya Ayo Ayo sini dulu yuk Aduh 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 dia nih Gak mau Dia kayak menolak gitu ya guys Untuk dipisahkan Dengan Zuko ya guys Eh dia kayak mau Menolak gitu ya guys ya Agak-agak mau gitu ya guys Dia tuh Malah pergi kereket-kereket Zuko guys Kayak gak mau dipisahin gitu ya Cuman ini demi kebaikan dia ya guys Tuh Kalau kalian lihat tuh Di perutnya tuh Ngedendel Benjol gitu Eh itu tuh tuh Ini tuh anaknya guys Jadi anaknya tuh udah gede banget Di kantong guys ya Aku takut Sebenernya sih Fan-fan aja sih Kayaknya ya Kalau disatuin sama Zuko Cuman Biar lebih aman sih ya Aku mikirnya Jadi aku pisahin dia gitu Dari Zuko Cuman di beat sini Emang dia suka gigit-gigit Gigit jayel gitu guys Jadi Tuh 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 Gigit jayelnya tapi Terasa di tangan gitu Jadi gigitannya sakit gitu ya guys Aduh 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 Tuh 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 Perutnya tuh Ini saatnya kita ambil Waaah Bitsi Kamu kenapa tidak mau keluar Nah Kamu keluar dulu Kamu keluar Ah si Bitsi ini gigitannya Lumayan ya guys ya Tuh tuh Warnanya cakep sih ya Si Bitsi ini Sebenernya Nah kita coba Taruh disini deh kandang ini Eh kamu kesini Jangan kesitu Coba kesini Kesini Nah Masuk Masuk Nah mantap Oke ya Dia udah masuk ke rumah barunya Nah disini Kita coba kasih jangkrik ya guys ya Sebagai salah satu makanan Kesukaan gitu ya guys ya Bentar Nih guys Hei Bitsi Bitsi Nih ya Jadi ini tempat Rumah barunya ya Emang kecil sih guys Cuman memang sengaja Biar dia ini Nggak banyak gerak Jadi anaknya ini Bisa kekontrol terus sama dia Kita kasih makanan kesukaannya nih Wih wih Fawas Jangan sampai jatuh Nah Dia ini kalau dikasih Makanan kesukaannya Udah kayak Membabi buta ya guys ya Kalau dikasih jangkrik guys Tuh Harusnya yang mukbang tuh Kayaknya si Bitsi ya Soalnya dia ini sangat-sangat Menggila guys Cuman gara-gara dia lagi Gendom anak Jadi ya Otomatis gak mungkin ya Kita jadiin mukbangnya dia ya Takutnya jangkriknya Ke perutnya gitu Takutnya jangkriknya Ke perutnya gitu Jadi agak-agak Berbahaya gitu ya guys ya Tuh Kita biarin dia makan Nah Nah Jadi kayak gitu ya guys Kondisinya Sekarang anaknya tuh Tadi kalau kalian Aduh aku gak tau sih Tadi keliatan di kamera Atau enggak Anaknya tuh udah Mulai gede ya Jadi kita bakal pisahin dia Dari Shizuko Biar lebih aman Anaknya ya Jadi nanti Shizuko ini Bisa dipertemukan dengan Wanita yang baru Yakni Ini dia ya Emangnya Mosaic yang tadi ya guys ya Jadi bisa dipertemukan lagi Tapi nantilah aku tunggu beberapa hari lah Buat dia ini bisa Bisa apa ya Ya menyendiri dulu lah Beberapa saat lah Enggak langsung Disatuin banget ya guys ya Oke Ini ya Kurang lebih kayak gitu aja guys Buat konten peresetan kali ini Semoga Bitsi bisa terus sehat Anaknya sampai besar Jadi kalian bisa lihat Anaknya Bitsi dan Zuko Terus juga Zuko bisa terus berkembang Biak ya Di rumah ini ya Dan juga Shizuko ini Dia bisa menjadi Ibu-ibu untuk Glaris-glaris selanjutnya Tapi kayak gitu aja Untuk konten yang lama Kali ini Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di channel selanjutnya Bye-bye